Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar tegas katakan bahwa tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa atau munas lup di Partai Golkar. Hal itu dijelaskan oleh Erlangga merespon munculnya kabar bahwa akan ada munas lup di internal Partai Golkar. Erlangga mengatakan bila ada pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan Partai Golkar, maka ada mekanismenya sendiri, yakni sosok yang ingin menjadi Ketua Umum Golkar harus menunggu munas pada tahun 2024 mendatang. Ia juga meyakini Golkar tetap solid meski ada isu munas lup yang berhembus dalam beberapa waktu terakhir ini. Ia juga menyebutkan sikap politik Partai Golkar dalam Pilpres 2024 sudah diputuskan lewat Rapat Kerja Nasional Golkar pada Juni 2023. Rakan Nas tersebut jelas memberi mandat pada Erlangga untuk menetapkan calon presiden, wakil presiden, dan koalisi yang dipilih oleh Golkar. Di capres itu gimana, Pak? Tidak ada. Paritual mengatakan tersebut, Pak? Tidak ada. Berarti suami ini masih bapak ya, Pak, untuk capres ini? Berarti masih solid ya, Pak? Forum tertinggi Rakernas Rapim Munas. Saya kan mau ada rencana munas lup, Pak, katanya, Pak. Berarti isu itu tersebut tidak benar ya, Pak? Ada munas lup itu, Pak? Tanya, Pak. Soal ratas belum ya, Pak? Ratas? Sudah tadi, bapak pandai. Pak, KIB jadi kemana, Pak? KIB tunggu dulu, sabar. Sabar menanti. Sabar menanti. Oke, deh.